Oke, aman ya Bu ya? Udah, udah. Perayaan-perayaan udah masuk malah. Iya, iya. Ini ada percayaan kakak? Ikan. Iya. Oh, nanti pakai ini aja. Gak usah ngikutin dulu. Udah, saya kan mau berdiri di situ nih. Iya. Gak bisa-bisa aja. Nah, coba kita kesini nih. Kalau ibu lagi ngasih, ini diharapkan ke ibu. Ya, kalau ibu mau bicara depan. Sini aja, jangan di depan. Ini hanya sebelah gue aja. Hah? Nah, misalnya, enggak usah ngikutin dulu. Kalau ngikutin dulu. Ini dia nggak bisa. Itu bagus-bagus aja soalnya kalau bisa balik sini. Nah, ibu udah jelas banget. Mau tampilin situ. Lupa. Ini nyalain. Iya, mau. Pakain aja. Gak usah kesini, ibu. Pakain ini aja. Ibu pake mika aja. Iya, aku dendok kenaeran. Jadi, atasnya di sini. Oh, kan di sini. Ini lupa. Pakain. Bu, di ngomong. Itu nyalain. Nyalain. Bentar, lihatnya ada di sini. Lihatnya di sini. Itu. Nyalain siapa? Ini pencet. 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 Tekan ke atas aja, ibu. Ke atas. Kalau lupa. Atau. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resfa. Selamat pagi, teman-teman. Bu Resfa suaranya belum kedengeran, bu. Bentar. Belum. Belum kedengeran. Belum masuk ke saya. Bentar, bentar. Belum ada suara masuk ke saya, bu. Atau saya ini bermasalah ya. Harusnya sehingga ya. Pes, pes, pes. Masuk nggak, pas? Nah, sekarang masuk baru, pak. Sekarang nggak ada suara masuk, tuh. Tapi yang Bu Resfa nggak masuk. Ini, bu, di sini. Yang Mikya Bu Resfa nggak masuk ke saya. Nah. Mak, ininya nggak kelihatan. Gue mau pengen dulu ya, pak. Iya. Aja ya, nggak apa-apa. Ini, saya ini. Iya. Jadi, untuk sementara pembukaan boleh. Oke. Coba itu. Udah, apakah udah kedengeran? Sudah, sudah, bu. Sudah. Sudah, bu. 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 Nanti, ke sini, bro. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Ya. Ya, ke sana dulu deh. Ya, paling dulu-diri aja ya. Oh, iya. Nanti, Pak. Pak. Ini kan, Carlita mau buka dulu nih. Iya, kan dia mau. Ini sih, kan? Iya, nanti di situ. Ya, ini putar ke sana, pak. Ini udah. Coba mau langsung ngomong aja. Ini nggak kelihatan selitanya. Nggak, Tom. Oh, langsung aja. Ini kalau ini semakin. Di sana aja sih, Tom. Di sana aja. Ini kayaknya gue ingat. Tapi nggak kelihatan. Halo, Pak Endra. Iya, bu. Kedengeran suaranya? Kedengeran, bu. Jelas. Oke. Tapi ini kelihatan saya coba ngomong. Tes, tes gitu. Siapa itu? Pakai ini. Pakai ini. Harus pakai ini sih. Iya, iya. Tapi ini juga. Juga. Saya nggak masuk. Bentar. Bisa ngomongin dari sini. Ngomongin dari sini. Iya, udah. Jadi nggak usah pakai ini juga. Udah isi benar-benar. Tapi pokoknya main aja sini bisa. Maksudnya biar di Zoom ini tuh nggak kan. Oke. Kalau kayak ini kan nggak kedengeran. Kalau nggak ada Zoom ini lagi. Iya, iya. Mas, oke. Oke, ini udah lewat 7 menit. Pakai 7 menit. 7 menit. Ini, maksudnya. Ini dikeren-keren ini. Oke, itu udah kelihatan ya. Itu, iya. Iya, oke. Panggilin temen-temennya. Nanti, saya mau share semuanya. Ada speed checklist. Di sini. Udah ada. Pak, nggak tahu. Dari mana. Sertifikatnya. Siapa yang berumur? Ada sertifikatnya, Bu. Tapi, WA-sertifnya. Tentu siapa, Bu? Tentu kuliah. Di sini aja nanti. Iya. Sampilin, ya. Coba. Mbak, udah masuk. Iya. Coba ngomong. Ini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu lagi anud. Harus di-anud nih. Carita. Assalamualaikum. Nah, kalau misalkan Mas Pak Ibi ngomong, Ibu di-anud dulu aja. Nah, ini di-anud dulu. Coba. Assalamualaikum. 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 Jadi, ngebayang. Jangan ada, bayang. Jangan ada, bayang. Oh. Huh? Terima kasih. 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 15 tahun waktu ya gak sedikit ya ternyata kata lainnya saya udah tua juga ya jadi 15 tahun ya saya lulus kuliah kalian masih masih SMA mungkin kali ya 15 tahun ya jadi waktu yang tidak sedikit ya teman-teman semua oke langsung saya mungkin kali teman-teman ya saya izin share screen teman-teman semua mungkin juga Bu Resva atau Bu Yekdi sudah share terkait dengan materinya silahkan untuk bisa dibaca-baca atau dipelajari ya tapi izin selama sesi berlangsung lebih banyak perhatikan penjelasan dari saya karena ada beberapa hal yang mungkin tidak tercapture di slide tapi penting untuk teman-teman pahami seperti apa yang disampaikan oleh Bu Resva apa yang akan saya sampaikan itu lebih kepada kacamata seorang practitioner ya kacamata seorang praktisi yang hari ini kerjaannya bergelut terkait dengan corporate culture atau organizational culture nah teman-teman nanti bisa bertanya mengelaborasi ya agar apa yang saya sampaikan mungkin sejalan dengan kebutuhan spesifik di masing-masing orang beberapa hal mungkin agak sedikit berbeda karena kalau ngomongin terkait dengan organizational culture itu itu saya akan spesifik mendalami itu sedangkan mata kuliah teman-teman kan manajemen syariah ya manajemen itu banyak banget ya manajemen produksi, marketing, dan seterusnya kalau ngomong organizational culture itu sudah spesifik bahkan lebih spesifik terkait dengan bahkan lebih spesifik daripada human resources management atau manajemen SDM itu udah core of the core-nya dari udah dari udah sari dari lebih detil lah dari human resources management oke salam ulang teman-teman semua seperti yang dikenalkan oleh moderator nama saya Hendret Igunawan bisa dipanggil Hendra atau EG teman-teman di kampus FEM IPB lebih kenal saya dengan nama EG sekarang di AMARTA sebagai Head of Academy atau Head of Learning and Development ada yang bilang ada yang bilang Learning and Development ada yang bilang Corporate University kalau kami menyebutnya Akademi sebelum di AMARTA saya bekerja di Bukalapak di bidang yang sama Talent Development Manager sebelum Bukalapak saya bekerja di LPD Pekentuan Keuangan sebagai Senior HR Manager atau Manager Level kalau di apa namanya kalau semakin kesini saya semakin spesifik bagi teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk mendalami dunia human resources dunia human resources itu banyak dan salah satu yang spesifiknya itu Learning and Development ada yang Talent Management ada Employee Branding Corporate Culture bahkan ada satu tim khusus yang mengurusin terkait dengan Corporate Culture atau Organisional Culture ada yang Combine Commission and Benefit dan seterusnya semakin kesini kita ditutup untuk semakin spesifik keahliannya walaupun kalau dari McKenzie teman-teman McKenzie itu minimal kita punya tiga keahlian spesifik walaupun sekarang saya bekerja sebagai Head of Academy specific Learning and Development tapi saya punya kemampuan spesifik lainnya terkait dengan Organisional Culture Performance Management sama satu lagi Talent Management saya pernah mendapatkan penghargaan SUA Indonesia Pucur HR Leader tahun 2019 dan belum lama mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan HR Excellence Award kategori L&D and Knowledge Management termasuk Best Company in Creating Leaders Committee dari Mazza Laswa dan NBO oke langsung bagi teman-teman nanti apa yang saya jelaskan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan selagi ketemu sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi ataupun pengetahuan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan tanya terlibat dan berkaya baik FEMO yang akan saya sampaikan itu menjawab tiga hal yang pertama kenapa kita butuh organizational culture yang kedua itu apa sih organizational culture dan yang ketiga how to bagaimana kita mencoba untuk internalisasikan mengimplementasikan menghadirkan organizational culture di sebuah perusahaan oke teman-teman semua ini kata-kata Stephen Stephen R. Covey bahwa segala sesuatu itu itu terbangun dari dua aspek yang pertama itu mental yang pertama first creation dan yang kedua itu physical atau second creation ini hampir semua di dunia ini itu terbentuk dari dua aspek ini dan semakin kesini orang semakin paham bahwa dua aspek ini baik itu yang sifatnya physical ataupun mental itu menjadi sesuatu yang sangat penting sebelumnya orang lebih fokus ke physical sesuatu yang tampak yang bisa diukur secara langsung yang harapannya bisa memberikan dampak terhadap pengembangan diri ataupun pengembangan organisasi orang hanya fokus ke situ hal itu terjadi karena memang secara umum dunia mengajak kita untuk berpikir materialistik sehingga hal-hal yang terpukur hal-hal yang tampak hal-hal yang dapat diobservasi hal-hal yang langsung kelihatan itu sesuatu yang lebih diprioritaskan dibandingkan hal-hal yang tampak dan semakin kesini dunia semakin bergeser bahkan dalam konteks perkembangan teknologi kita mengenai istilah industri 4.0 ke depan tidak lama lagi kita akan masuk industri 5.0 dimana teknologi menjadi bagian yang tampak itu tidak cukup kita butuh human approach pendekatan manusia pendekatan emosional pendekatan manusia human yang itu menjadi pelengkap maka industri 4.0 itu disebut industri 5.0 5.0 itu disebut dengan teknologi and human combination kombinasi kombinasi antara teknologi dan human sisi yang tidak tampak mental termasuk dalam konteks pribadi manusia itu harus dilihat dalam konteks dua physical dan mental apa itu physical physical itu sesuatu yang tampak skill keterampilan yang bisa kita lihat kita bisa observasi yang bisa kita lakukan orang melihat kita melakukan itu disebut dengan sifatnya physical skills tapi manusia itu punya dua hal yang tidak tampak yang pertama itu think sesuatu yang dipikirkan human thinking dan human being sesuatu yang sifatnya itu emosional jiwa hati itu bagian dari sesuatu yang tak tampak nah semakin kesini orang secara sosial masyarakat termasuk kami di dunia korporasi semakin aware bahwa manusia itu butuh dikembangkan dua aspek ini sekarang itu sudah mulai bergeser bahkan dulu orang dikasih pelatihan sifatnya physical keterampilan teknis hari ini keterampilan teknis rasa-rasanya tidak ada kendala berarti bisa dikembangkan di orang per orang karena teknologi harusnya memudahkan kita untuk belajar apapun dimanapun dan kapanpun hal-hal sifatnya teknikal ini kita bisa belajar sendiri lebih jauh jauh-jauh lebih mudah untuk bisa kita ajarkan untuk bisa kita tutor untuk kita bisa jadikan karyawan kita bisa itu sangat mudah tapi hal mental ini sesuatu yang tidak tampak ini terkait dengan human thinking atau mindset pola pikir dan hatinya emosionalnya itu sesuatu yang tidak tampak yang harus kita terjun ke sana mau tidak mau kita turun ke sana beberapa penting yang menunjukkan bahwa performance employee performance employee performance itu akan lebih optimal kalau kita mampu mengembangkan dua terkait dengan keterampilannya dan terkait dengan sifatnya terkait dengan mentalnya termasuk emotional intelligence terus juga mindfulness well-being itu kan sesuatu yang tidak tampak yang pada akhirnya yang tidak tampak itu itu berpengaruh terhadap generja seseorang itu dalam konteks pribadi orang dalam konteks organisasi kita juga mendapatkan hal yang sama ada sesuatu yang tampak seperti strategi terus juga visi misi workforce workplace ruang kerja dan seterusnya sesuatu yang tampak yang itu bisa kita lihat kita bisa observasi bisa kita ukur dengan angka nyata mudah tapi ada sesuatu yang ada sesuatu yang tak tampak yang itu pada akhirnya berpengaruh bahkan semakin kesini sesuatu yang tak tampak itu lebih jauh lebih berpengaruh jauh lebih menjadi concern untuk masa depan kemarin dua baru kemarin tanggal berapa kemarin tanggal 15 tanggal 25 November kemarin eh 20 20 November kemarin saya ikut HR Summit ya pertemuan alumni KHRP Kemajaya dengan stakeholder terkait di Boko Open juga gitu ya disitu kami update terkait dengan perkembangan HR sebelumnya juga ada HR Leaders Meeting dari Robert salah satu dari Filipina mereka di Jakarta gitu ya nah dari saya mendapatkan bahwa semakin kesini hal yang sifatnya mental ini teman-teman semua itu semakin menjadi concern nah lalu apa sih hal yang sifatnya mental di organisasi ya hal yang akan kita bahas hari ini apa itu organizational culture organizational culture ini menjadi hal yang sangat fundamental tak tampak tapi nyata dampaknya terhadap perkembangan organisasi beberapa orang menyebutnya sebagai value nilai beberapa yang lain menyebutnya sebagai organizational culture corporate culture dan seterusnya termasuk disitu pembahasan terkait dengan purpose jadi bagaimana organisasi sekarang itu sudah tidak lagi memikirkan hal yang sifatnya mentalistik semakin mentalistik semakin business oriented top business oriented perusahaan tersebut semakin susah bisa mencapai performance terbaiknya performance terbaiknya itu akan muncul di saat mereka mampu menyatukan hal yang sifatnya physical kebutuhan business yang tampak dengan sifatnya purpose mental meaning makna meaning makna purpose itu berhubungan dengan corporate culture sesuatu yang tidak tampak tapi sedang jadi sedang jadi apa sedang happening di dunia people development ataupun human resources nah dan kalau kita lihat hal-hal sifatnya bagaimana kita mengembangkan high performing team itu berhubungan dengan organizational culture kalau kita lihat ada beberapa model yang pertama terkait dengan model pertama high performance team model disitu ini ada common purpose clear roles accepted leadership effective process solid relationship sama excellent communications nah kalau kita lihat common purpose ini ini bagian dari organizational culture clear roles itu sesuatu yang tampak strategi terus juga job desk KPI OKR yang tampak accepted leadership itu juga bagian dari dua hal kalau secara struktur the structure corporations itu disebut dengan itu hal yang tampak physical tapi di luar itu accept juga berhubungan dengan leadership sesuatu yang tidak tampak itu berhubungan dengan organizational budget ada juga effective process ini sesuatu yang tampak yang tampak itu aturannya tapi banyak hal yang tidak tampak yang pada akhirnya membuat orang itu bisa menjalankan aturannya sebagai contoh kalau kita berteman sama teman kita lalu kita merasa sudah sangat besti bahkan dia menyedia kita tahu dan kita merasa karena banyak kesamaan kalau kita memutuskan jalan kemana itu enak saja tidak banyak debatan karena kita punya banyak kesamaan jadi sudah besti kita mau kemana jalan bareng kita kemana tidak banyak perdebatan tidak banyak perdebatan nah itu juga bagian dari corporate culture jadi bagaimana kita bisa menghadirkan hubungan layaknya besti antar karyawan antar karyawan dengan atasan antar karyawan dengan bawahannya besti sehingga karena sudah jadi besti chemistrinya sudah terbangun hal-hal yang tidak tampak tapi karena besti jadi semahaman jadi semahaman jadi satu pemahaman yang sama bahkan sekedar kedipnya kita atau sekedar diamnya kita itu besti kita akan paham kondisi hati kita atau keinginan kita nah corporate culture itu ngomongin itu gimana caranya tanpa banyak aturan aturan itu iya tapi aturan itu tanpa corporate culture hanya sekedar teks ataupun teks untuk dilanggar guna memastikan bahwa aturan itu berjalan dengan baik orang setiap orang itu komit dan konsisten untuk menjalankan setiap aturan yang ada maka itu butuh corporate culture bahkan kalau kita minta proporsinya apa aturan yang berjalan itu mungkin 20% nya atau 30% itu aturan itu sendiri sesuatu yang tampak entah itu peraturan perusahaan SOP dan seterusnya sisanya 70% nya itu culture sesuatu yang tidak tampak gitu kita lanjut dulu terus juga ada solid relationship bagaimana kita membangun iklim climate di corporations ini berhubungan dengan culture terus yang berikutnya excellent communications gitu solid relationship excellent communications ini ibarat bestie kalau sudah bestie itu bahkan diamnya kita itu sudah jadi komunikasi nah kita pengen bangun itu di perusahaan dimana caranya orang itu terikat ke sebuah perusahaan bukan sekedar terkait dengan SOP nya tata aturannya atau strategi bisnisnya tapi lebih dari itu ada ikatan-ikatan emosional satu frekuensi untuk memastikan mereka nyaman engage terhadap perusahaan nah termasuk ini ini terkait dengan dysfunctional team gitu ya ada lima tahapan yang pertama lack of trust jadi bagaimana dysfunctional team itu itu bermula dari ketiadaan trust nah trust ini corporate culture banget trust itu akan terbentuk kalau kita merasa kita punya kesamaan dengan seseorang kita besti sama teman kita itu karena kita merasa kita punya banyak kesamaan ada nilai-nilai dasar yang itu ada di dia dan ada di kita apa itu nilai apa itu beli kita bahas intinya itu ada nilai-nilai dasar yang ada di dia dan ada di kita nilai-nilai dasar itu itu membangun trust jadi corporate culture pada akhirnya akan meningkatkan trust yang trust itu itu akan berpengaruh terhadap banyak hal termasuk tingkat kenyamanan orang bekerja di kita yang kedua rasa trust itu juga gitu ya kalau tidak diolah dengan baik gitu ya tidak dibangun dengan baik itu akan muncul fear of conflict ketakutan untuk berkonflik kita nih ya kalau ketemu sama teman baru ini saya coba analogikan ke hal sederhana di teman-teman semua ya kalau ketemu sama orang baru bahkan kita coba jaga image kan jaga image kata-kata yang kita keluarkan kita pilih sedemikian rupa termasuk sikap kita karena apa? karena menghindari konflik kita tidak kenal banget sama orang ini khawatir apa yang kita lakukan itu menyinggungi yang bersangkutan kita mencoba untuk menghindari itu maka munculnya topeng-topeng di masing-masing kita itu ada penelitian juga muncul topeng-topeng di masing-masing kita ada rasa takut untuk berkonflik bermula dari apa? lack of trust tadi karena dia masih baru gitu beda sama bestie kalau ketemu sama bestie kan kita saking udah kenalnya yang ngomong udah gua lu gitu ya apa sih lu gitu nah itu jadi apa sih lu itu kan bentuk potensi konflik sebenarnya tapi kan kita udah trust jadi kita nyaman-nyaman aja dengan itu tapi teman kita juga nyaman-nyaman dengan ini saking deketnya itu fear of konflik disfunksional team atau team yang tidak berfungsi dengan baik itu fundamental awalnya lack of trust yang pada akhirnya menyebabkan ketakutan untuk berkonflik gitu ya ya termasuk avoid people dan seterusnya ini ya disini ya teman-teman ya nah tapi karena kita gua sini kita cuma menghubungkan dengan organizational trust sehingga kandatalkan ini ada lack of commitment kalau sudah lack of trust takut berkonflik maka langkah selanjutnya adalah akan terjadi perburukan di commitment gitu orang-orang yang tidak sejalan dengan culture-nya organisasi atau organisasi yang tidak mampu membangun organizational culture dengan baik maka menyebabkan permasalahan permasalahan termasuk permasalahan commitment yang berawal dari tidak adanya trust atau ketakutan berkonflik termasuk avoidance of accountability di atasnya dan seterusnya jadi trust sesuatu yang sangat fundamental di hubungan corporate culture tadi itu akan berdampak ke banyak hal dalam organisasi kalau kita merasa bahwa trust itu tidak mampu trust sebagian trust terbentuknya trust sebagai bagian dari output terbentuknya organizational culture itu tidak bisa dikuantifikasi itu salah sekedar trust saja itu bisa dikuantifikasi bisa kita lihat bisa kita ukur jadi sekarang itu orang mencoba untuk mengukur hal yang tidak tampaknya walaupun mungkin tidak se-kuantitatif perhitungan bisnis dan seterusnya tapi itu tetap bisa kita kuantifikasi kalau menurut bukunya Stephen M. R. Covey Speed of Trust trust itu akan berpengaruh terhadap dua hal semakin tinggi trust akan semakin tinggi speed atau kecepatan bisnis dan akan semakin rendah cost yang kita keluarkan dari trust itu jadi sambungannya corporate culture akan membentuk trust tasa nyaman tasa percaya antara orang dalam sebuah organisasi yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan trust engagement keterikatan people terhadap organisasi dari trust itu akan muncul berdampak terhadap kecepatan organisasi dan akan berdampak terhadap cost yang dikeluarkan kok bisa mas Ege corporate culture itu berpengaruh terhadap kecepatan organisasi melalui trust bisa corporate culture yang terbentuk melalui value yang sama itu pada yang memudahkan kita mengambil sebuah keputusan karena kita memandang tingkat kepentingan atau value yang sama semakin sama value kita sesuatu yang kita yakini benar dan penting sama maka proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat gak butuh perdebat lagi karena point of view baik itu point of view dari sepandang kita melihat sebuah masalah ataupun nilai yang terkandung dalam diri kita itu sama yang pada akhirnya juga akan mengurangi cost sebagai contoh kami di Hamarta masih menerapkan work from anywhere itu sebuah culture budaya trust trust yang tinggi terhadap karyawan walaupun work from anywhere mereka tetap akuntabel untuk bisa menghasilkan sebuah kerja ada trust di situ itu akan mengurangi cost cost di mana cost di cost kita di kantor ataupun cost operasional di kantor gitu ya dan lain-lain banyak itu bermula dari rasa percaya perusahaan kepada karyawan walaupun dengan work from anywhere kita bisa tetap produktif trust key pointnya adalah organisational culture itu pada akhirnya akan meningkatkan atau menjadi fundamental dasar untuk kita bisa mengembangkan high performing team melalui apa? melalui trust yang kebangun organisational culture akan membangun sebuah trust rasa saling percaya yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat cost dan akan meningkatkan kecepatan organisasi dalam mengambil sebuah keputusan nah ini contoh berikutnya terkait dengan trust trust and higher purpose gitu ya itu bagian dari organizational culture part of organizational culture yang pada akhirnya kalau itu terbentuk dalam sebuah organisasi secara hitung-hitungan risetnya saya dapat dari HBR Harvard Business Review trust dan higher purpose yang terbentuk di pribadi orang-orang dalam sebuah organisasi itu akan meningkatkan produksi oksitosin oksitosin itu adalah hormon hormon cinta disebutnya hormon yang keluar pada saat seorang ibu melahirkan anaknya kenapa seorang ibu di antara hidup dan mati melahirkan anaknya tetap happy kuat melewati kondisi itu itu kan adanya hormon oksitosin nah hormon yang hebat ini yang buat seorang ibu itu hebat melahirkan anaknya itu akan tumbuh akan muncul akan dikroduksi dalam diri seseorang kalau dia punya trust ada higher purpose di situ terbentuk trust di antara komunitas di antara circle-nya trust dan higher purpose nah yang pada akhirnya kalau kita mampu produksi oksitosin itu akan mengurangi tingkat stress 74% akan membuat kita jauh lebih berenergi produktivitas itu akan semakin meningkat sebesar 50% lebih engage less burn out dan kita akan lebih puas dengan kehidupan kita termasuk bahkan mengurangi hari sakit karyawan corporate culture yang terbentuk yang itu tidak tampak atau di mental creation tadi sesuatu yang tidak tampak itu pada akhirnya dampaknya itu ada dan bisa kita kuantifikasi salah satu dampaknya itu ini pada saat corporate culture terbentuk terbentuklah trust atau higher purpose trust dan higher purpose ini itu menghasilkan membuat orang itu menghasilkan hormon oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas meningkatkan kualitas hidup dikastras menurun dan seterusnya oke itu di beberapa perusahaan bahkan kemarin saya dari apa yang HA Summit itu itu dari GGF GGF itu produsen pisang sun pride ya ada juga apa namanya tuh nanas terus jambu kristal dan seterusnya itu mereka cukup terkenal punya kebun di Lampung dan sekitarnya mereka fokus mereka tiga dalam organisasi yang pertama itu people bagaimana mengembangkan people people ini ya skillsnya yang kedua itu culture dan yang ketiga itu organisational jadi culture itu menjadi bagian penting untuk mereka bisa hadir bisa melawan atau bisa apa namanya bisa catch up dengan tuntutan zaman oke kita lanjut dulu teman-teman semua lalu apa sih kita sudah belajar kenapa organisasi culture itu menjadi penting apa hubungan organisasi culture dengan hal-hal lain seberapa jauh kita bisa menguantifikasi dampak dari organisasi culture namun bisa bisa kita lihat dampaknya nah selanjutnya kita ngomongin apa sih organisasi culture organisasi culture adalah is the set of value kumpulan value belief attitude system and rules that outline and influence mempengaruhi employee behavior satu set of value belief attitude system and rules yang itu pada akhirnya menjadi panduan dan guna pengaruhi employee behavior dalam buka jauhan saya coba langsung ke sini saya majuin dulu ya biar teman-teman punya pemahaman yang utuh terkait dengan ini apa itu value dimana posisinya dan seterusnya set of value belief itu ada di paling mendasar kalau tadi ada fenomena gunung es ada yang physical dan ada yang mental creations di bawahnya sesuatu tidak tampak maka yang tidak tampak itu bagian dari corporate culture salah duanya adalah belief and values apa itu belief apa itu values apa perbedaan keduanya belief adalah sebuah keyakinan tentang benar salah sesuatu tentang benar salah sesuatu hampir semua kita terbentuk dengan belief yang sama harusnya belief itu terbentuk dari kepercayaan akan agama terus juga lingkungan sekitar environment membentuk belief hampir semua kita itu punya keyakinan bahwa jujur itu benar sedangkan bohong itu salah hampir semuanya jadi belief itu harusnya tidak banyak berbeda yang berbeda nanti di tataran value belief dalam konteks organisasi lokal Indonesia yang kita terbentuk di lingkungan yang hampir sama itu harusnya sama belief tentang sesuatu benar dan salah sedangkan yang berbeda yang pada akhirnya menjadi spesifik dan punya potensi perbedaan yang banyak itu ada di value apa itu value value adalah tingkat kepentingan tingkat kepentingan seberapa penting itu untuk seseorang sebagai contoh kenapa di Indonesia yang mayoritasnya muslim dan percaya bahwa jujur itu penting belief mereka percaya belief mereka belief jujur eh sorry mereka belief jujur itu benar belief jujur itu benar jujur itu harus benar gitu ya dan sebaliknya bohong itu salah semua kita belief ke situ tapi sayangnya cuma sekedar belief tidak menjadi value value itu itu tindak lanjut value itu the level lebih the next level dari belief bukan sekedar meyakini benar salah tapi menganggap itu menjadi penting itu value di Indonesia itu banyak orang yang belief bahwa jujur itu benar harus diikuti tapi tidak semua jujur itu karena tidak semua orang menganggap jujur itu penting menganggap jujur itu benar itu belief sedangkan menganggap jujur itu penting itu value gitu itu belief and value dan dibanyak dan layaknya kita nih ya kita kalau kita punya keyakinan yang sama dengan seseorang dan kita punya value sesuatu yang kita anggap penting dan itu sama dengan seseorang kita akan lebih nyaman dengan orang tersebut sebagai contoh kita punya value ketepatan waktu misalkan kita punya belief belief kita adalah tepat waktu itu benar harus tepat waktu tapi tidak semua orang itu tepat waktu gitu tidak semua orang punya value tepat waktu nah kalau kita mendapati orang yang punya belief tepat waktu dan punya value tepat waktu juga mereka menganggap tepat waktu itu menjadi penting maka kita akan lebih nyaman kan sama orang tersebut karena kita punya belief dan value yang sama orang-orang tersebut gitu nah dalam konteks organisasi kita pengen memastikan bahwa orang-orang sebuah organisasi tersebut itu punya belief dan value yang sama jangan sampai yang satu ya ini dalam konteks organisasi ini yang satu menganggap penting jujur itu penting gitu ya value jujur penting integritas gitu nah sedangkan yang lain enggak kan kacau gitu enggak nyaman jadinya believe and value terus ada juga interpretations relationship dan attitude jadi bagaimana kita mencoba untuk interpretasi sesuatu gitu ya dengan interpretasi yang sama biasanya kalau sudah punya belief and value yang sama maka cara kita interpretasi sebuah kejadian cara kita mengambil sebuah keputusan itu sama terlepas dari pertimbangan pertimbangan logik yang lain belief and value juga menjadi dasar proses pengambilan sebuah keputusan gitu kita next dulu nah lalu value itu dimana posisinya gitu ya atau organizational culture itu dimana posisinya kalau teman-teman lihat ini itu human capital management ada vision mission dan value ada business strategy yang diturunkan dari balance scorecard menjadi business proses yang lebih detail ya termasuk SOP and work instructions ada QPI juga disana ada corporate performance management disini one year action plan ada PDCA ya termasuk business model ini bagian dari business strategy ada juga organization strategy ya mulai dari organizational structure salary structure career and instruction strategy knowledge management dari organizational structure ini muncul job design job description job evaluation job grade dan seterusnya ada workforce planning dan seterusnya nah culture itu organizational culture itu masukkan disini dia bagian yang setara dengan organizational strategy bahkan beberapa termasuk pendekatan disini people termasuk dari cultural strategy beberapa beberapa perusahaan yang lain beberapa pendekatan yang lain itu itu menganggap people itu bagian terpisah ya dari cultural strategy cultural culture atau cultural strategy itu satu hal people-people strategy juga itu hal yang lain tapi kalau disini itu juga bukan jadi satu itu gambaran tentang pentingnya ya dan dimana sih posisi organizational culture dari cultural strategy ini kita akan melihat corporate value ya jadi kalau ngomongin cultural kalau ngomongin organizational culture maka hal yang pertama yang harus kita definisikan adalah tadi belief dan value ini kan menjadi dasar value ya itu harus kita lakukan eh bentar value ya corporate value jadi bagaimana kita mendefinisikan corporate value kita yang pada akhirnya corporate value itu menjadi dasar pengembangan kompetensi model nah kompetensi model ini itu akan berpengaruh terhadap kompetensi base human resources management mulai dari staffing recruitment performance appraisal people development kombin and conversation and benefit dan talent management maaf saya izin ngajar dulu teman-teman ya nah ini dia jadi kalau kalau kita ngomongin kompetensi hari ini mungkin teman-teman juga lebih familiar terhadap lebih familiar dengan kata-kata kompetensi kompetensi dalam sebuah perusahaan itu harus dikembangkan berdasarkan corporate value dan corporate value itu bagian dari corporate culture itu kenapa? ya karena kita berharap kita bisa mengembangkan orang-orang yang value dengan kita yang memandang sesuatu dengan tingkat kepentingan yang sama itu ya nanti akan berpengaruh terhadap employee master filenya recruitment and selections kompetensi library dan seterusnya gitu ya oke nah terus apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap organizational culture yang pertama itu organizational founder jadi apa yang dianggap founder menjadi sesuatu yang penting purpose-nya apa alasan keberadaan sebuah organisasi itu kaitannya dengan foundernya maka itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap culture yang terbentuk dalam sebuah organisasi beberapa perusahaan itu mampu mampu mendokumentasikan dan internalisasikan melembagakan melembagakan organizational culture itu menjadi organizational culture yang terbentuk dari organizational founder-nya yang terbentuk dari founder-nya itu menjadi mampu melembagakan terinternalisasi seperti Astra itu Astra itu menjadi hebat karena culture-nya sudah mampu mereka punya founder mampu dilembagakan sedemikian rupa mampu diinternalisasikan dan sudah terdokumentasi jadi walaupun foundernya sudah tidak lagi di posisi yang awal sudah dari generasi ke penerus yang kesekian tapi culture-nya tetap sama beberapa perusahaan itu belum ke sana kayak misalkan Bukalapak Bukalapak waktu masih dipimpin sama Mas Zaki Bang Zaki itu kita punya value itu cockroach mentality jadi mentalitas orang mentalitas kecoa jadi bagaimana kita mencoba untuk bisa terus struggle di tengah agility perubahan yang ada cockroach mentality itu organizational founder terbentuk dari situ maka segala hal segala kebijakan yang keluar terus juga segala program yang kita hasilkan di internal Bukalapak waktu itu berdasarkan itu makanya luar biasa pertumbuhannya eksponensial innovation itu itu menjadi sesuatu yang penting cockroach mentality itu kan bagian dari semua maka banyak hal-hal baru kita hasilkan waktu itu nah pada perjalanannya ternyata ada hal yang butuh diperhatikan lebih oleh Bukalapak atau kita sebut organizational experience yang padahalnya membentuk budaya baru jadi budaya organisasi itu juga bisa berubah dari awal berdirinya berdasarkan founder itu bisa disesuaikan berdasarkan pengalaman dari organisasi itu sendiri termasuk ada konteks internal interaction kan orang hadir dengan value-nya masing-masing di sebuah organisasi pada saat organisasi itu terbentuk tim itu terbentuk mereka hadir dengan value-nya nah lahirnya masuknya orang baru itu sedikit banyak mempengaruhi ditambah kalau misalkan kita belum mampu mendefinisikan value kita organizational value kita maka adanya orang baru itu sedikit banyak mempengaruhi organizational value itu itu di kondisi organisasi belum mampu mendefinisikan dengan jelas organizational value beda sama astra sudah didefinisikan nah kalau kondisi kayak gitu maka internal interaction itu sedikit banyak pengaruhi minimal walaupun bukan mempengaruhi di corporate culture-nya corporate value-nya itu akan mempengaruhi di sub-corporate value-nya jadi ada nilai-nilai di luar nilai utama yang itu membentuk sebuah keyakinan sebuah tingkat kepentingan sebuah tim gitu nah termasuk teknologi dan generasi trend generation trend ada Gen Y Gen Z sekarang ini sedikit banyak akan pengaruhi organizational culture karena pada akhirnya kita berharap generasi ini Gen Y dan Gen Z itu nyaman bekerja di perusahaan kita maka dari itu kita akan cari tahu apa sih yang membuat mereka nyaman gitu maka sekarang flexibility itu menjadi sebuah nilai sebuah culture yang sedang digadang-gadang sama perusahaan kenapa mereka pengen jadi organisasi yang fleksibel karena itu dibentukkan sama generasi sekarang termasuk perkembangan teknologinya gitu oke kita next dulu nah teman-teman ini ada type of organizational culture secara umum ada 4 kultur organisasi atau budaya organisasi ini 4 budaya dasarnya ada hirarki market clan sama edukersi ini dari buku ada teori lainnya juga berdasarkan apa berdasarkan dua sumbu stability dan flexibility atau flexibility internal atau external yang ada dalam sebuah organisasi itu biasanya perpaduan dua atau lebih dari apa yang ada disini jadi enggak cuma hirarki market clan atau dekersi gitu ya itu biasanya gabungan atau perpaduan dua atau lebih sebagai contoh ini ini ada kayak questionernya gitu teman-teman semua ada pertanyaan ya untuk kita bisa melakukan assessment baik itu self-assessment ataupun organizational assessment untuk bisa melihat sejauh mana kita menilai organizational culture di perusahaan kita muncul seperti ini hasilnya dalam konteks ini berarti di perusahaan ini bukalapak kalau saya belum lakukan ini di Amarta karena sudah beda kebutuhan bahasa kayak gitu nah ini dekersi itu terkait dengan semangat inovasi dekersi fleksibilitas semangat inovasi tradisi di sini dekersi terus juga market bagaimana kita memandang market pasar dan pelan itu kekeluargaan nah berarti budaya yang terbangun di perusahaan dalam konteks ini di Bukalapak waktu itu itu cenderung market dekerasi yang pertama yang kedua itu market bagaimana kita mampu menangkap kebutuhan market dan pelan kekeluargaan ada sisi kekeluargaan yang paling enggak itu hirarki yang paling enggak banget Bukalapak itu hirarki nah ini menjadi berbeda kalau saya akses ini ke LPDP misalkan bisa jadi hirarki waktu saya kerja di LPDP bisa jadi hirarki itu lebih tinggi karena kan PNS ISN nah dekerasi itu bisa jadi lebih rendah klang mungkin lebih tinggi jadi tinggi itu di hirarki klang terus juga market dekerasi itu yang mungkin paling-paling rendah kayak gitu nah ini menjadi penting sebagai alat bantu kita untuk identifikasi tahapan awal kita untuk bisa identifikasi organisasi kita itu dimana posisinya walaupun enggak terputus sampai di sini butuh lebih didetailkan lagi didefinisikan lagi edokers yang dimaksud itu seperti apa tanah dimaksud itu seperti apa market culture yang dibentuk itu yang seperti apa jadi ini kayak alat bantu kita layaknya kita kalau pengen mengenal diri kita sendiri kan kita tes di ESJ tes MBTI personality profile personality test kita tes ternyata kita dapat gambaran utuh terkait dengan diri kita sesuatu yang mungkin kita enggak kepikiran sebelumnya di kepikiran dari Alkas itu harapannya dengan kita menggunakan pendekatan ini walaupun nanti tetap di kolaborasi lebih detil kita dapat gambaran oh nyata kalau kita lihat dari faktor-faktor yang pengaruh organisasi culture ini teknologi dan generation trend ini akan semakin ke sini saya yakin akan semakin ke sini hirarki tetap ada tapi akan tertarik sedikit ke edukersi ke market ke fleksibiliti karena tuntutan dari generasi sekarang itu sekarang itu kalau teman-teman melihat walaupun ASN tetap ada program-program khusus untuk bisa mengakomodir inovasi inovasi yang muncul dari bawah termasuk fleksibiliti yang mungkin bisa dihadirkan beberapa teman-teman saya di LPDB itu masih work from hybrid jadi masuk kerja beberapa hari misalnya itu semakin bergeser semakin bergeser dari hirarki yang tadinya yang hirarki menjadi plan akan dikuat ke edukersi mungkin akan seimbang jadi spider map ini penjelasan detilnya dari masing-masing itu masing-masing budaya itu punya kehasanan masing-masing punya nilai dalam konteks leader type misalkan ini kalau dia terbangun budaya organisasi klan maka biasanya leader type-nya itu tipe leadership-nya itu leader-nya itu facilitator mentor dan parent jadi dia bertindak sebagai leadernya itu bertindak sebagai facilitator mentor untuk tim di bawahnya bahkan sebagai orang tua tempat jelhat dari anaknya parents nah efektiveness kriteria efektiveness kriteria yang dibangun itu cohesion cohesion moral pentingnya moral cohesion development of HR atau pengembangan people atau orang-orang dalam nah management teorinya itu participation fosters commitment mereka meyakini di saat mereka ini organisasi yang menggunakan pendekatan klan atau budaya klan di saat mereka meningkatkan partisipasi timnya maka akan terbentuk commitment nah instrumental values yang biasanya sejalan dengan budaya organisasi ini family teamwork commitment to employee jadi bagaimana kekeluargaan itu menjadi penting di organisasi yang punya culture to klan teamwork ya kebersamaan dan commitment to employee bagaimana perusahaan itu punya commitment untuk bisa mengembangkan untuk bisa peduli menghadirkan well-being wellness kepada timnya kepada karyawannya itu klan nah hirarki beda lagi kalau hirarki leader type yang terbangun itu koordinator monitor dan organizer jadi bagaimana kita mampu mengorganisasi segala resources yang ada untuk bisa mencapai objektif yang diharapkan jadi memonitor dan memonitor itu efektif kriterianya itu efisiensi timeliness smooth functioning jadi lebih cepat lebih baik semakin efisien secara kerjanya semakin sedikit waktu yang dibutuhkan semakin kecil budget yang dihabiskan itu semakin bagus itu hirarki kontrol dalam konteks manajemen teori organisasi yang menerapkan budaya hirarki ini yang kini kontrol akan menghasilkan efisiensi makanya kalau teman-teman lihat organisasi yang cenderung hirarki itu banyak aturannya banyak SOP banyak tata aturannya karena mereka berkeyakinan semakin terkontrol gerak seseorang karyawannya semakin efisien harusnya kerjanya nah instrumental value-nya itu biasanya accountability concern for order sama directiveness arahan yang jelas ada arahan di situ oke selanjut type of organizational yang kedua ini ada market yang ketiga ada market ini kalau teman-teman lihat ini tuh ada di sini jadi ada di stabil ada di internal jadi fokusnya itu internal baik hirarki ataupun klan itu fokusnya internal cuma bedanya kalau hirarki itu untuk stabilitas membangun stabilitas dengan segala aturan yang ada karena mereka meyakini kontrol fosters efisiensi nah kalau klan enggak kalau klan itu lebih ke flexibility sama-sama fokus ke internal cuma dia memberikan flexibility lebih kalau market itu external positioning dan differentiation jadi external positioning disini terus tergantung market atau diversi ini untuk yang market market itu ada leader type biasanya perusahaan-perusahaan yang membangun budaya market ini itu hard driver jadi benar-benar kenceng tuntutannya itu benar-benar kenceng kita kerja dikejar-kejar dengan segala hal yang berhubungan dengan kerjaan hard driver kompetitor producer yang menghasilkan berkompetisi nanti makanya ada manajemen teorinya itu competition foster productivity nilai kompetisi itu memang sengaja dibangun agar masing-masing orang itu mampu mengeluarkan produktivitas tertingginya kita gak ngomongin terkait dengan apakah itu masih berjalan sekarang atau tidak kita cuma jelaskan bahwa oh ini ada nih budaya ini apalagi efektiveness criteria itu market share jadi culture itu dikatakan berhasil kalau kita mampu mengejar market share goal achievement beating kompetitor manajemen teorinya competition foster productivity orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang cenderung ke budaya market ini mereka berkeyakinan bahwa dengan kita membangun kompetisi dengan kita menginstal nilai-nilai kompetisi dalam tim kita maka kita akan meningkatkan produktivitas instrumental values-nya achievement capaian bagi mereka itu achievement itu menjadi penting commitment to customers and stakeholders itu menjadi penting bedah sama dekursi walaupun sama-sama eksternal nah kalau dekursi itu leader tech itu inovator entrepreneur visionary beda nih ini hard driver ini lebih pada inovator entrepreneur visionary efektifnya kriteriannya cutting edge output creativity dan growth nah manajemen teorinya mereka meyakini kultur ada versi ini innovation fosters new resources inovasi akan mendorong adanya hal-hal baru new resources makanya instrumental value-nya adalah adaptability innovativeness initiative dan continuous improvement gitu oke nah teman-teman semua mungkin teman-teman juga sudah belajar ya bahwa nanti akan terbentuk dua dominant culture dan subculture sama core dan instrumental values itu apa sih gitu ya perusahaan sudah perusahaan itu diminta untuk mendefinisikan core values yang ada yang ada dan harapannya terinternal ke seluruh karyawan yang pada akhirnya core values itu akan membentuk sebuah organizational culture tapi faktanya tidak semua bisa kita bisa kita apa tidak semua bisa kita paksa gitu makanya pada akhirnya terbentuk dominant culture tetap ada itu skala perusahaan tapi individu-individu dalam sebuah organisasi sedikit banyak akan pengaruhi ya membentuk maka membentuk subdominant culture jadi culture-culture yang jadi kalau dominant culture itu culture keseluruhan ya tadi perpaduan antara klaim ikat ya ada kersi sama satu lagi itu apa hirarki gitu ya perpaduan itu membentuk dominan dominan culture tapi di luar itu akan terbentuk subdominant culture biasanya itu terbentuk di masing-masing functions tim tim itu itu punya culture tersendiri itu yang berbeda dari culture yang ada tapi tidak bertolak belakang biasanya jadi ada hal unik di masing-masing tim yang itu menjadi culture mereka gitu ya tapi itu tidak bertolak belakang harusnya dengan dominan culture kenapa ada hal-hal unik itu karena culture itu salah satunya terbentuk dari leaders jadi biasanya leaders itu membentuk culture sendiri di timnya gitu nah kan masing-masing departemen itu kan punya leadersnya masing-masing nah itu akan membentuk culture di departemen tersebut yang harusnya culture tersebut boleh berbeda tapi tidak bertolak belakang dengan culture utamanya gitu nah subdominant culture ini ini biasanya juga berubah berubah seiring dari komposisi orang dalam situ kalau dominan culture itu harusnya tidak berubah misalnya perusahaan harusnya tidak berubah dalam jangka waktu yang panjang walaupun di kondisi-kondisi tertentu itu bisa sangat berubah misalkan foundernya sudah tidak di situ dan seterusnya ada kemungkinan untuk berubah tapi kecil gitu ya tapi kecil nah tapi untuk subdominant culture ini ada kemungkinan untuk berubah tergantung dari komposisi orangnya nah ada juga core values dan instrumental values nah ini tadi kalau core values itu menumbang dominan culture sedangkan kalau instrumental values itu akan menumbang subdominant culture instrumental values ini berpengaruhi sama komposisi orang orang dari tim itu oke nah pertanyaan berikutnya how develop organizational culture yang pertama adalah ensuring your employee have aligned with your organizational budget maka penting untuk memastikan bahwa setelah kita mendefinisikan organizational purpose dan values kita maka penting kita untuk memastikan karyawan kita punya purpose dan values yang sama nanti kita akan berbicara tentang internalisasi jadi bagaimana kita mencoba untuk internalisasi purpose dan values yang ada ke existing karyawan dengan cara apa dengan cara edukasi dengan cara menurunkan values tersebut menjadi sebuah kompetensi atau tersebut dengan core competency atau general competency yaitu masuk ke pelatihan-pelatihan yang ada kalau di amatnya kita punya namanya mandatory training itu bagian dari cara kami internalisasi values yang ada gitu itu itu untuk yang existing tapi di luar itu setelah kita punya definisi yang ajak terkait dengan purpose dan values itu akan masuk ke awal bahkan di tahapan talent acquisitions bagaimana kita mampu mengakuisisi orang dengan values yang sama dengan purpose yang sama sejak awal gitu jadi culture fit atau purpose fit gitu di bahasanya lebih tepatnya culture fit itu menjadi salah satu syarat bahkan utama untuk orang itu bisa masuk sebuah perusahaan karena banyak perusahaan itu lebih mementingkan culture fit dibandingkan knowledge fit atau kompetensi fit gitu ya bahasanya kenapa? karena knowledge kompetensi skill keterampilan sesuatu yang tampak yang gampang untuk dilatih di edukasi yang susah itu itu lebih kepada hal yang tertampak tadi yang mental creation tadi itu berhubungan dengan culture agar lebih sulit kita mengembangkan kehadiran seseorang kalau dia tidak sulit dengan pelatihnya kita gitu maka di awal sudah diseleksi terus yang ketiga juga untuk memastikan kita mempromot orang yang tepat maka values ini itu jadi syarat untuk dua hal yang pertama performance management kalau kita ngomong performance management itu ada dua faktor ada dua hal ada dua indikator yang dijadikan yang pertama itu KPI-nya pencapaian KPI yang kedua itu behavior indicator behavior indicator ini ini disebut dengan atau diambil dari values jadi banyak sambungannya terus untuk promosi juga untuk promosi pas kita mengakses mengakses orang kita pastikan bahwa dia sejalan dengan values-nya kita pas jalan boleh dipromosi terus nah terus apa sih hubungan purpose ini saya coba kasih ini ya dikitnya jadi bagaimana perusahaan itu penting untuk mendefinisikan company purpose karena company purpose ini menjadi penting perusahaan tidak mampu mendefinisikan company purpose dia tidak akan mampu dia tidak akan pernah berada pada puncak performance-nya dan dia akan kesulitan untuk bisa dia akan kesulitan untuk bisa mengajak anak muda sekarang Gen Wadi dan Gezi untuk bisa bergabung ke mereka gitu nah kenapa karena kalau kita lihat ini ini dari McKenzie report ya teman-teman semua nah bahkan di level dunia itu sudah membagi orang yang bekerja itu menjadi tiga level yang pertama itu orang yang bekerja berdasarkan meaning of work-nya itu job motivation itu lebih kepada finansial objektifnya atau tujuan utamanya mendapatkan uang untuk keputusan sehari-hari ini banyak ini paling banyak tapi di luar itu ada yang meaning of work-nya itu bagaimana dia memanipi perjalanan itu dengan karir motivation sukses jadi bagaimana mereka bisa sukses di karir tersebut objektifnya itu mencapai dream atau goals pribadi atau eksistensi diri lebih kepada pribadi lah people development personal development dan sebagian nah ada juga calling meaning of work-nya jadi bagaimana orang itu bekerja untuk sesuatu yang lebih motivation itu kerjaan itu sendiri dia berharap saat dia bekerja dia mampu memberikan dampak terhadap nikuman sekitar dampak to society dampak terhadap masyarakat itu menjadi kata kunci yang mampu meng-attack yang mampu meng-hire meng-attract meng-hire Genway dan Genzy nah Genway dan Genzy ini menurut penelitian dari teman-teman Deloitte tahun 2016 sampai dengan sekarang itu kata dampak impact to society itu menjadi penting maka perusahaan harus menghadirkan apa sih company purpose-nya alasan keberadaan perusahaan tersebut itu apa sih sebenarnya untuk apa untuk memastikan semakin banyak talent-talent terbaik yang bekerja bukan sekedar job bukan sekedar karir tapi panggilan jiwa agar apa agar mereka mampu mencapai formasi terbaiknya nah ini harus terus di ini nih harus terus di internalisasi perusahaan itu harus mampu definisikan lalu di internalisasi materi purpose alignment ini kalau di perusahaan saya itu jadi kayak dasar untuk beberapa mereka onboarding di onboarding itu kita jelasin Amarta punya purpose apa sejauh mana kita align sekarang dengan purpose-nya Amarta itu menjadi penting baik itu untuk karyawan baru ataupun untuk apa namanya business manager para kepala cabang itu di awal itu kita ajarkan ini dan ini sejalan dengan yang kita paham bahwa kita bekerja itu untuk ibadah jadi nilai-nilai saya merasa bahwa nilai-nilai Islam yang yang dulu mungkin masih terlihat aneh di dunia profesional sekarang itu dengan istilah yang berbeda itu udah mengarah ke sana dulu kita kerja adalah ibadah dari mana ibadahnya ya kerja dapat uang udah selesai nah tapi sekarang ternyata muncul tuh bahwa kerja itu bukan sementara job tapi panggilan nah panggilan itu kan ibadah sebenarnya itu nah kita lanjut dulu nah ini apa organis our apa my organizational values ya teman-teman semua kalau di amat itu ada tiga ya ada get things done dan never settle collaborate and communicate effectively sama be customer driven and make impact yang masing-masing ini tuh ada behavioral indicatornya ya disini ya kalau get things done dan never settle itu konsisten meningkatkan standar untuk memberikan produk pelayanan dan seterusnya ini pantang menyerah ya never settle kalau collaborate and communicate effectively itu itu lebih kepada bekerjasama dan mengambil keputusan untuk mengecahkan masalah berkomunikasi dan saling bertukar ide dengan terbuka dan efektif di customer driven and make impact ini apa sih implementasinya gitu ya atau dampaknya nah setiap kali amarta itu memutuskan sesuatu maka ini menjadi dasar get things done kalau kita menilai ini seberapa kalau kita menentukan siapa sih karyawan terbaik di kita maka kita pastikan karyawan terbaik di amarta itu harus get things done dan never settle karena itu menjadi belief dan nilai sesuatu yang benar dan penting nilai untuk kita bisa hadirkan di amarta get things done and never settle nah terus yang berikutnya itu gak cukup kita butuh collaborate and communicate effectively ya secara pribadi kita butuh orang ini tapi kita gak butuh orang yang cuma get things done and never settle doang ya karena beberapa pekerjaan itu butuh collaborate and communicate effectively nah keduanya ini ini berhubungan dengan kita ke orang lain nah kalau yang ini ini berhubungan dengan kita ke customer kita di customer driven and make impact ini berhubungan dengan kita ke diri kita jadi profesional seutunya profesional gitu ya get things done never settle leading self ya bagaimana kita memimpin atau menghadirkan kualitas pribadi kita ada disini tapi itu gak cukup kita butuh collaborate and communicate effectively dan selanjutnya dan selanjutnya adalah di customer driven and make impact ini menjadi dasar tiga value ini ini kami turunkan menjadi 8 DNA DNA itulah yang kita sebut dengan core kompetensis atau kompetensi umum nah 8 DNA ini ini kami turunkan lagi ya menjadi dasar pengembangan kurikulum untuk pengembangan kepala cabang pengembangan area managers pengembangan regional managers jadi memang value ini bukan sekedar ada terus dibaca setiap harinya ya harapan orang apa selesai bukan tapi bagaimana kita memastikan value ini ini benar-benar terinternalisasi dalam konteks sosialisasi ataupun terinternalisasi dalam sebuah sistem gitu nah kalau secara culturenya kita sebutnya both and beyond culturenya both and beyond valuesnya yang ketiga ini oke nah pada saat kita sudah mendefinisikan value kita maka kita harus memastikan bahwa personal values kita sejalan dengan itu gitu kalau yang corporate value itu biasanya atau organizational value itu value-value umum yang semua orang believe bahwa itu benar tadi kan ada getting done never settle itu hampir semua believe bahwa itu benar walaupun mungkin gak semuanya orang itu menggap itu menjadi penting atau belum jadi value dia nah maka penting untuk kita bisa mendefinisikan ya mengukur ya seberapa karyawan kita sudah memiliki itu di luar itu ada yang namanya tadi sub value atau sub corporate culture nah yang biasanya banyak bentrok itu disitu itu dan itu menjadi challenge tatangan kita bagaimana kita mampu berkomunikasi di tataran itu sebagai contoh ya sebagai contoh value ada berapa value yang ada di saya itu tidak sejalan ada berapa value yang ada di saya itu tidak sejalan dengan yang ada di perusahaan ya saya tidak menyebut perusahaan yang mana dari sekian perusahaan saya bekerja gitu ya tapi saya pernah mendapati satu kondisi dimana kebiasaan minum itu ada gitu minum 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 ya miras gitu ya minum gitu dan jangankan value dalam tataran belief saja sudah bermasalah kita sebagai seorang muslim belief percaya meyakini bahwa minum itu haram gitu di tataran belief saja sudah bermasalah nah saat itu saya bilang sama pesan saya gitu ini saya nyaman kerja di sini nih pun kalau misalkan nanti saya risen di perusahaan ini maka karena dua hal yang pertama perusahaan ini berubah jadi perusahaan berbasis konvensional bukan syariah lagi terus yang kedua perusahaan ini menjadikan minum-minum menjadi kegiatan formalnya gitu saya mengatakan bahwa sangat mungkin terjadi conflict of values antara kita secara pribadi ya dengan organisasi maka penting ya khususnya di di culture yang sifatnya sub ya kalau yang sifatnya core kecil kemungkinan conflict ya karena itu secara umur itu hal-hal yang baik beliefnya itu bagus nah yang sub itu conflict nah penting untuk kita secara pribadi sebagai karyawan untuk mampu mengkomunikasikan values tersebut karena pada akhirnya selagi itu bukan core values itu sangat mungkin untuk berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada jangan sampai diamnya kita itu membuat kita gak nyaman yang pada akhirnya akan mengaruhi kinerja kita di sisi lain perusahaan pun harus terbuka untuk bisa melihat perbedaan-perbedaan values tersebut hal-hal yang bisa kita satukan menjadi sebuah hal yang sama kita satukan kita sepakati bersama itu disebut dengan core values tapi hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang tidak core banget untuk disamakan atau sub-sub-sub itu ya itu ya gak perlu kita samakan jadikan perbedaan saja gitu saling menghargai dan sesuatu akhirnya di perusahaan saya tersebut yang tadinya minum itu menjadi kegiatan legal formal dalam matian jadi kegiatan di meeting-meeting itu jadi ya silahkan itu masing-masing value orang ya mereka minum pasca meeting gitu ya silahkan aja after party gitu bahasa mereka itu silahkan aja tapi gak di meja gak di ruangan yang sama gitu ya mereka cari tempatannya silahkan aja oke itu itu masalah value nah saya pengen masuk dari sini itu terkait dengan bagaimana seorang muslim itu harusnya mampu mendefinisikan value pribadinya personal values yang pada akhirnya itu akan memudahkan mereka untuk menemukan company atau perusahaan atau organisasi yang se-value dengan mereka ini menjadi penting di tengah banyak pilihan yang mungkin tidak sejalan dengan kita kadang masalahnya itu bukan di luar tapi kitanya yang tidak mampu mendefinisikan itu maka penting kita mendefinisikan personal values dalam diri kita sebagai contoh harusnya seorang muslim itu itu mampu menghadirkan atau mampu memilih pekerjaan yang pekerjaan itu bukan sekedar pekerjaan tapi ada nilai ibadah ibadah dalam konteks kita mencari nafkah iya tapi di luar dari itu ada dampak langsung perusahaan terhadap masyarakat sekitar ini itu yang kita dapat jadi Islam dan sekarang sudah jadi tren maka tren ini harusnya kita sambut harusnya kita sambut dengan kita juga agak pilih-pilih pekerjaan yang dalam konteksnya negatif yang harapannya ketemu saya termasuk yang kayak gitu kalau teman-teman lihat histori pekerjaan saya saya pernah kerja di perusahaan kelapa sawit yang saat itu saya pengen bercerita tentang bagaimana saya menemukan purpose bekerja purpose dan personal value saya saya pernah bekerja di perusahaan kelapa sawit yang di perusahaan kelapa sawit itu ini kebetulan kantor yang saya bekerja di sana itu masih perusahaan keluarga jadi banyak hal yang tidak sesuai dengan values pribadi saya termasuk bagaimana mereka mengelola stakeholder terkait masyarakat sekitar dan seterusnya mereka cenderung mengadu domba masyarakat satu komponen masyarakat dan komponen lain untuk bisa memiliki kebutuhan mereka kepentingan mereka nah saat itu saya memutuskan untuk resign wah ini kalau saya lanjut disini saya bakalan terjebak terjebak dengan situasi tersebut akhirnya saya resign nah yang kedua saya perusahaan eksportir udang pernah perusahaan eksportir udang nah saya juga resign dari perusahaan tersebut kenapa? karena ada value saya yang tidak sama waktu itu saya orang HR nah orang HR itu terkenal terkenal jadi kayak kayak apa ya kayak kayak tamengnya perusahaan jadi kayak kayak perusahaan lah HR nah kalau saya enggak waktu itu saya bilang waktu itu ada kontestasi pilkada DKI Jakarta yang karyawan itu harusnya libur nah saat itu enggak libur karena produsinya harus berjalan enggak masalah tapi ada konsekensinya perusahaan harus membayar lembur nah saat itu itu enggak mau bayar lembur bos saya saya bilang bos ini sorry banget ini harus membayar lembur karena mereka harusnya libur ada kontestasi pilkada nah dia enggak boleh dia enggak mau masih lembur nah saat itu saya bilang yaudah dalam sejati itu saya resign walaupun pas saya resign beliau itu menahan saya biar saya enggak ikut enggak resign tapi saya enggak mau saya tetap resign jadi saya resign waktu itu nah terus saya pindah ke perusahaan healthcare nah pada saat di perusahaan healthcare itu gaji udah lumayan enggak lama dari situ saya pindah ke LPDP jadi diajak di LPDP kenapa ke LPDP walaupun secara remunerasi lebih tinggi saya di healthcare saya berharap tadi pas saya ke LPDP awalnya saya nolak ke LPDP aduh jangan deh kalau begitu terlalu jauh letang gajinya gitu sampai suatu saat di proses rekrutmen saya itu saya dipengaruhi sama Pak Eko Prasetyo Pak Eko itu direktur utamanya LPDP waktu itu beliau ajak saya ketemuan terus menyampaikan Mas Hendra gabung ke LPDP di LPDP kita bukan sekedar bekerja kita sedang mempersiapkan para pemimpin masih depan Indonesia saya tersentuh di situ purpose oh iya ini saya makanya di di antara perusahaan saya yang ada LPDP termasuk paling lama saya bekerja di sana 5 tahun hampir 5 tahun yang lain itu cuma 1 tahun 2 tahun karena saya enggak menemukan itu enggak menemukan values yang sama purpose yang sama nah selanjutnya di Bukalapak bahkan di Bukalapak saya diajak sama Mas Mabuana Putra bukan saya daftar ya ngelamar bukan tapi diajak gitu ya dan saya izin sama atasan saya di LPDP Pak saya mau pamit resign dari LPDP awalnya enggak boleh ditahan beberapa hari enggak dikasih responan terus sampai tiba-tiba beliau chat saya Mas Ege saya izinkan kamu untuk undur diri dari LPDP masuk ke Bukalapak saya jelaskan saya mau ke Bukalapak untuk apa agar kamu mampu mengembangkan kontribusi yang lebih ke masyarakat kalau LPDP kan elitis ya kita cuma persiapkan para pengimpinnya doang elitis lah bahasanya nah ini saya ke Bukalapak yang lebih UMKM bawah dan seterusnya saya Bukalapak Bukalapak pun lama 4 tahun karena itu karena purpose tadi nyaman ada perasaan nyaman saya bekerja bahwa lelahnya saya capeknya saya ledinya saya itu ada hal lebih yang saya dapetin bukan sekedar gaji tapi ada amal ibadah di situ itu values purpose nah terus saya gabung kamar aku gabung kamar saya enggak sebarangan waktu itu saya bilang saya dari Bukalapak saya masih belum dapat kerjaan apa-apa karena saya merasa saya butuh break buat itu covid nah pas enggak lama setelah itu seminggu selesai mengajukan resign saya ditawarin sama Amarta di hire di hijack bahasanya ditawarin terus singkat cerita saya daftar nah salah satu hal kenapa saya memilih Amarta itu karena itu apa namanya karena Amarta itu punya 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 company purpose punya mission untuk membangun kestaraan kestaraan atau kemerataan ekonomi bahasanya kayak gitu maka kalau teman-teman lihat Amarta itu pakai prinsip gaming business gaming business itu kita kumpulan jadi pendanaan kumpulan ibu-ibu jadi enggak ada jaminan enggak ada jaminan apa-apa kumpulan ibu-ibu lalu ada kayak akatnya juga akatnya nah setelah akat itu mereka tuh harus tanggung renteng kalau ada satu orang yang tidak berhasil ya tidak berhasil apa mungkin rugi bisnisnya ataupun banyak kalah gitu lah benjar alam seterusnya itu yang lainnya setenggung renteng ini kan Islam banget nih sebenarnya bagus banget nih bagus banget prinsipnya oke pun kalau misalkan nanti yang bagus ini sudah bagus gitu ya maksudnya sudah ini maka saling ya saling ngebantu ya nah itu nah itu jadi gimana caranya kita bekerja berdasarkan itu oke selanjutnya ya kalau kita terbatas bapak bapak mohon maaf waktunya lima menit lagi pak untuk sesi materi oke siap-siap nah ini teman-teman semua jadi bagaimana selanjutnya setelah kita mendefinisikan personal values kita eh company purpose and company values kita kita mencoba untuk mengintegrasikan ya mengintenalisasikan dan mengintegrasikan itu ke dalam people development sistem kita maka dalam organizational values itu ada yang namanya artefak simbol jargon jadi itu juga penting tetap harus ada gitu ya jadi kayak poster-poster yang mengingatkan terkait dengan tiga values tadi itu harus tetap ada artefak simbol jargon tapi lebih penting dari itu yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menurunkan organizational values itu menjadi general competence atau DNA kalau di amat kita punya lapan DNA yang lapan DNA ini akan berpengaruh terhadap talent acquisition dan force onboarding jadi ada ada namanya force onboarding jadi bagaimana force itu salah satunya culture jadi bagaimana pada saat kita menghadirkan orang baru masuk ke perusahaan kita kita pastikan mereka terseleksi culture fit-nya terus yang kedua pas mereka sudah culture fit ini maka mereka juga kita kenalkan lagi culture yang ada di amat tadi onboarding nah talent management juga termasuk itu ya jadi bagaimana kita mengpromosi orang berdasarkan dapan DNA ini mana yang paling dapan DNA gitu ya talent development juga bagaimana kita mengembangkan kurikuling-kurikul pembelajaran berdasarkan dapan DNA termasuk performance management bagaimana kita mengukur bukan sekedar KPI capaian jangka pendeknya tapi juga bagaimana internalisasi dari lapan DNA termasuk leadership itu menjadi penting ya sebagai role model ini nah terus kita ukur tuh ya melalui apa engagement survey setahun sekali juga ada talent asusman ini waktuinya sampai jam berapa sampai jam sampai jam sampai jam sampai gitu oke bu siap ini terakhir bu ini ada full survey teman-teman semua sama regularly one-on-one meeting ini bagaimana kita mengukur efektivitas dari internalisasi yang kita lakukan oke itu aja teman-teman semua silahkan kalau ada pertanyaan silahkan silahkan kalau ada pertanyaan oke boleh kepada teman-teman jika ingin bertanya silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sebenarnya kenal-tengah nama saya dari cari sebenarnya gini saya kan mengenal Amarta ini dari salah satu masket yang ada di Jakarta Amarta hantuan masket gue ngapain nah jadi pertanyaan saya ini Amarta kan punya organisasi culture yang kita ketahui jadi sponsor dari klub itu ini menarik nih Amarta kan bergerak di bidang sosial dimana sedangkan satunya ini bergerak di bidang industri olahraga nah apakah ada organisasi culture dari Amarta yang diterapkan dalam kerjasama ini dan apakah ada Amarta sebagai sponsor ini bekerjasama bersama hantuan masket dalam hal proyek sosial bersama contohnya cari di match atau lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih atas pertanyaannya langsung dijawab atau gimana mau dikumpulin dulu atau langsung dijawab karena ada yang dikumpulin dulu aja ya dikumpulin dulu aja selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kan tadi kan juga Bapak udah jelasin bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan itu kan konflik of value itu rata-rata adalah komunikasi terbukaan antara karyawan juga perusahaan itu nah saya mau tanya bagaimana Bapak nih menjaga kasih imbangan antara nilai-nilai value yang Bapak miliki dan juga tentang kasih imbangan ekosistem dari dari fleksibilitas adaptasi terhadap konflik value tersebut gitu Pak jadi misalkan Bapak nih tetap mempertahankan value yang Bapak miliki tapi juga menyesuaikan sama apa yang menyebabkan konflik tersebut gitu dengan dengan tetap mempertahankan integritas kolektif gitu Pak apa bisa ditangkap iya iya bisa-bisa siap mantap ada pertanyaan lagi wow eh nanti bantu diingetin ya nama-namanya khususnya tadi saya lupa mencatat nama-namanya ya ada dua pertanyaan yang yang saya tanyakan saya yang pertama tadi sempat dijelaskan bahwa dalam sebuah organisasi itu tentunya pasti ada organisasi kultur dimana dalam sebuah organisasi kultur ini kita harus ada trust ataupun kepercayaan sehingga dapat mencapai dan menciptakan sebuah high performance nah pertanyaan saya bagaimana payah dari amal-hantar dalam membangun kepercayaan dari setiap karyawannya agar mereka ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus ke depannya seperti itu bahkan kita tahu bahwa saat ini di era VUKA dimana dengan volat telintik dan juga aparat telintik kompleks tidak tentunya ambiguity banyak sekali mungkin tantangan yang ada di karyawan sehingga bisa menjadikan mereka sebagai orang yang mungkin tidak saling percaya antara satu sama lain bagaimana peran perusahaan aparta dalam membangun komitmen dan juga kepercayaan organisasi mana yang diadopsi oleh amal-hantar apakah satu tipe organisasi saja ataupun gabungan dari berbagai organisasi tersebut dan apakah budaya organisasi yang diterapkan itu sudah sesuai sudah efektif dan juga efisial dalam lagi peluang kasihnya mungkin itu saja kalian dari saya terima kasih selamat menikmati yang pertama terkait dengan Amarta Hang Tua itu sebelum saya gabung Amarta sudah ada kolaborasi kerjasama antara Amarta dengan Amarta Hang Tua Nama Amarta pun yang ada dari situ Hang Tua jadi memang itu kalau saya lihat lebih kepada hobi dari founders kita Mas Taufan Mas Taufan Mas Anit Taufan Garuda Putra terhadap dunia basket nah sejauh ini kalau terkait dengan ceritim dan sebagainya itu sangat mungkin untuk kita lakukan dan sepengetahuan saya sudah ada beberapa al yang berhubungan dengan itu yang kita lakukan itu ya jadi kita berharap dengan kita terlibat menjadi sponsor dari Amarta Hang Tua itu sedikit banyak memberikan kontribusi lah gitu ya termasuk sebenarnya bagaimana kita memilihkan Amarta ke teman-teman di luar marketnya Amarta kan Amarta itu punya dua market yang market pertama itu ibu-ibu mitra yang mereka mendapatkan pendanaan dari Amarta tapi di luar itu ada ini ada masyarakat umum yang bisa mendanai jadi ada peer-to-peer lending jadi mereka bisa mendanai ibu-ibu mitra itu jadi ada faktor itu juga ya terus yang berikutnya terkait dengan mengkomunikasikan values gitu ya ini penting sekali di tengah era yang mungkin teman-teman akan mendapati banyak kali luar dari apa yang teman-teman anggap benar dan penting di luar di pasca kampus itu itu semakin banyak pergeseran nilai hal-hal yang mungkin dulu kita anggap luar biasa kita anggap kita anggap tidak biasa sekarang sudah dianggap biasa gitu ya termasuk tadi ya minum-minum dan seterusnya itu itu menjadi tradisi yang akan banyak teman-teman temui juga di lapangannya nah tapi penting untuk kita bisa menjaga bahkan sekarang itu orang itu udah terang-terangan Unilever sendiri kalau teman-teman melihat postingannya mereka sudah dengan terang mengatakan bahwa mereka mendukung LGBTQ itu nilai tataran nilai gitu ya nah jadi yang penting sebelum kita sebelum masuk ke tahapan komunikasi mengkomunikasikan nilai-nilai kita maka penting kita untuk bisa mendefinisikan nilai kita sendiri kenapa sih yang kita anggap penting yang harapannya itu sejalan dengan agama kita ya dengan syariah gitu saya pengen sedikit ada belief itu halal haram jadi kalau kita sambungkan belief definisi belief dengan kaedah halal haram belief itu halal haram orang dan kita punya definisi yang sama di setiap halal haram babi itu haram sapi itu halal sama nah cuma tidak semua orang itu pada akhirnya mempraktekkan halal haram itu karena beberapa saya lihat lusun pesantren saja ikut minum misalkan karena ya cuma sebagai belief aja belum sebagai value bukan yang gak penting maka sekarang yang harus teman-teman definisikan bukan lagi beliefnya halal haramnya itu sudah pasti jelas terang-beneran tapi value-nya apa yang dianggap penting sama kita bukan sekedar halal haramnya penting dan kita pastikan apa yang kita anggap penting itu sejalan dengan halal haram itu itu prinsip jujur integritas dan seterusnya nah kalau kita sudah mampu kayak gitu kita akan lebih mudah mengkomunikasikan kadang permasalahan mengkomunikasikan itu bukan cara komunikasinya tapi kita tidak mampu mendefinisikan diri kita sendiri sehingga satu tahap kita berkomunikasi menjadi gak jelas gitu lalu bagaimana komunikasinya komunikasi dengan aseptif ya menyampaikan apa menjadi concern kita kita tidak perlu melompat atau menilai kondisi di luar sana karena masing-masing orang itu di kondisi itu mereka punya pilihan masing-masing toh kita diminta pertanggung jawaban masing-masing nanti jadi apa yang mereka lakukan itu kita tidak bertanggung jawab itu jadi cukup kita sampaikan apa yang menjadi concern kita makanya saya sampaikan waktu itu beberapa case saya sampaikan bahwa saya saya tidak nyaman dengan ini Anda boleh Anda boleh saya menghargai saya menghargai apa yang dilakukan Anda tapi harga tapi saya tidak nyaman jangan paksa saya saya sampaikan itu saya jelaskan bahwa saya akan lama di perusahaan ini kecuali perusahaan ini berubah menjadi dua berubah di dua hal yang pertama basicnya berubah jadi non-seria atau lebih banyak konvensional dibandingkan seri-ahnya terus yang kedua kegiatan itu menjadi kegiatan formal saya sampaikan kayak gitu nah apa yang saya sampaikan itu menjadi concern saya saya tidak meminta perusahaan untuk berubah saya sampaikan aja concern saya pun nanti mas Ege gimana kalau misalnya kejadian ini perusahaan jadi ini yaudah kita cari yang lain enggak ada masalah dengan itu tapi kalau misalkan kita sudah menunjukkan performance kita profesionalisme kita itu saya yakin perusahaan itu akan dikipikir lagi untuk bisa mau komodir apa yang jadi concern kita gitu ya terus yang kedua yang kedua itu terkait dengan kulturnya Amarta kulturnya Amarta Amarta itu sekarang cenderung ke edukersi edukersi dan market kalau berdasarkan tadi beberapa indikator yang muncul itu jendung ke edukersi dan market inovasi itu dimuncul hirarkinya rendah sekali bahkan saya bisa langsung akses Mas Tovan dia janji dengan Mas Tovan jadi enggak harus hirarki rendah sekali dan hirarki itu akan terus merendah jadi perusahaan di luar birokrasi itu akan bahkan sekarang birokrasi pun sudah mulai merendah hirarkinya jadi yang kuat itu dimarket sama adukersi nah klan klan itu enggak terlalu mungkin klan itu di rutin ketiga jadi kalau ditanya itu edukersi dan market apa sih tanda-tandanya tanda-tandanya itu ya tadi above and beyond above and beyond itu kan itu gambaran dari edukersi sama market jadi bagaimana kita mencoba untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi untuk bisa menubuhkan bisnis bahkan tiga values kami termasuk customer driven and make impact itu kan bagian dari market market budaya market itu akan salah satu valuesnya adalah customer driven jadi customer market driven customer driven customer to market kompetisi dan seterusnya nah terkait dengan never settle itu dekersi inovasi never settle dekersi disitu jadi kalau ditanya memang tidak ada perusahaan yang benar-benar hierarki benar-benar dekersi dan market gak ada itu gabungan biasanya gabungan antara dua minimal dua atau tiga ya kayak gitu oke terus yang yang selanjutnya itu saya lupa terakhir itu ketanyaan apa ya yang terakhir itu bagaimana menginternalisasi kalau masalah benar ya bagaimana menginternalisasi trust ya saya ingat katakunya trust ya bagaimana nah itu jadi yang pertama yang trust itu terbentuk nih dalam bukunya Speed of Trust Stephen M. R. Caffey menjelaskan trust itu terbentuk dari dua yang pertama karakter yang kedua itu kompetensis gitu karakter ini salah satunya adalah bagaimana kita mencoba untuk memastikan bahwa setiap orang dalam sebuah organisasi itu punya karakter yang positif makanya ada internalisasi itu 8 DNA tadi itu gitu ya itu itu kita lakukan tapi yang kedua trust itu tidak akan terbentuk sempurna kalau cuma karakter saja kita butuh kompetensis jadi bagaimana kita mengembangkan kompetensis yang ada di karyawan kita agar masing-masing orang itu trust gitu dan trust itu itu perannya itu besar di leadersnya jadi ya sejak awal saya masuk saya itu ngegarap leadership development program untuk memastikan leadersnya itu mampu menumbuhkan trust yang ada di timnya gitu jadi kuncinya adalah kembangkan kompetensi karyawan perbaiki karakternya harapannya karakter ini sejalan dengan 8 DNA atau values yang ada di sebuah perusahaan gitu ya dan leadersnya gitu itu yang kami lakukan ya oke itu mungkin semoga menjawab terima kasih Pak Henda yang telah menjawab tiga pertanyaan dari Maniswa Eksar 58 selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat yang akan kami berikan dari Departemen sebagai ucapan terima kasih kami kepada Pak Henda karena telah menjadi narasumber pada kuliah tamu pada hari mungkin kita dokumentasi dulu ya ini orang yang sana oke oke Pak kita oke sudah Pak oke baik terima kasih Pak oke jadi sesi kuliah tamu pada hari ini hampir selesai tapi kita dokumentasi dulu ya teman-teman semuanya dengan Pak Hedra ayo berikan gaya terbaiknya ya mulai koperator kameranya diatur dulu udah melihatnya semuanya melihatnya ke sini ya teman-teman melihatnya ke kamera ya teman-teman oke 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 bebas dulu satu dua tiga si sini ya oke lagi ntar ganti gaya ganti gaya satu dua tiga oke udah oke 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 seti dokumentasi sudah terlaksanaan selamat datang oke selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang yang telah menjadi narasumber yang sangat keren dan luar biasa yang memberikan ilmunya kepada kita semua saya akan ditanggiri selaku banderator mempercakapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materinya dengan sangat baik warna jika ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu respa terima kasih bu yekti teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi kaya gede dan memang terima kasih terima kasih